Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di channel saya teman-teman kemarin kita habis melakukan beberapa hal ya yang minggu ini yang minggu ini kemarin kita habis melakukan pemberian trichoderma di bawah ya di bagian batang tanaman cabai kita dengan campuran air cucian beras ya dan disini kelihatan sangat bagus banget ya untuk syariat dari kedua bahan ini yaitu trichoderma dan eh air cucian beras ya teman-teman ini sisanya ini sisanya yang kemarin jadi dari 680 pohonan kita hanya menghabiskan air sekitar 90 literan ya teman-teman dari 90 liter ini Alhamdulillah syariat kemarin yang sudah kita lakukan sempat ada satu pohon yang terkena kayak semacam mau layu ya tapi enggak layu dan kelihatan lebih pucat dan daunnya seperti rontok ya dan setelah dua hari yang kita lakukan alhasil seperti ini bahkan mengeluarkan bunga juga ya ini bunga bunganya seperti ini teman-teman nah nah seperti ini bunganya seperti ini dan kata kalau kita lihat ke bagian yang lain yang sehat seperti ini ya mulai mengeluarkan juga tunas baru ah tunasnya lebih lebih segar ya tunasnya lebih segar dan sehat tunas lebih segar dan sehat ya karena ini sudah dipenuhi dengan buah bagian pucuk-pucuknya sebagian nggak ada pucuknya juga dan sebagian mengeluarkan seperti ini tuh lebih dominan hijaunya itu lebih sangat muda lebih bagus ya lebih kinclong lebih menawan seperti ini seriat dari kedua bahan ini ya air cucian beras dan trikoderma dari merek dagang Anpus setelah diaktifkan dan di aplikasikan memang sangat menonjol ya nah ini sudah pada mengeluarkan tunas baru juga ya bahkan di bawah seperti ini teman-teman lebih sehat dan segar ya mempengaruhi ke kualitas buah yang lumayan bagus juga seperti ini dan untuk ini yang mulai mau layu ya seperti mau mati daunnya rontok daunnya lebih segar kembali dan mengeluarkan kembang-kembang seperti ini ya ini mungkin buat teman-teman yang mau mencoba sekalian pencegahan pate atau antraknosa dari bagian bawah itu sangat mempengaruhi ke pertumbuhan juga ya karena mungkin ada campuran air cucian beras yang sudah kita fermentasi ya teman-teman itu sangat menonjol sekali kelihatannya bagus banget ya dan ditambah ya kemarin kita sempat menggunakan manohara ya yang dicampur dengan atonic teman-teman disini juga mempercepat pertumbuhan juga ya ditambah karena kemarin kita seprat spray pakai itu ya dan efek dari air cucian beras dan triko juga sangat menonjol juga ya ini karena kemarin sangat kemarin sempisan ya kita spraykan pakai itu pakai pakai atonic dan manohara dan mankojeb dan disini untuk eh pemberian air cucian beras itu sudah lewat sekitar dua harian lebih dua hari tiga harian ya dua hari tiga harian alhamdulillah hasilnya sudah terlihat daun-daun itu lebih segar dan pertumbuhan juga hampir semuanya ya hampir semua mengeluarkan calon tunas nah seperti ini ini pucuk yang sudah berhenti di bagian eh bawah ruas dan sudah mulai mengeluarkan calon tunas baru ya dan ini sangat sangat menguntungkan sekali buat saya dari selain dari keuntungan untuk menekan patek ya atau antraknosa disini kita juga mendapatkan hasil pertumbuhan yang bagus yang lebih sehat dari tanaman cabai ya nah dan ini untuk besok akan kita langsung melakukan pemupukan ya pemupukan menggunakan DGW teman-teman DGW yang DGW untuk pembuahannya dan untuk pertumbuhannya ya jadi akan kita akan akan kita gunakan juga ya untuk pertumbuhannya karena disini saya tidak mau terfokus ke buah ya jadi untuk pertumbuhan juga harus di perhatikan ya karena itu untuk keberlangsungan kita panen ya teman-teman jadi kita harus perhatikan dua-duanya nah dan karena ini sudah kita berikan kemarin pengecoran ke bagian pangkalan mungkin disini trikodermanya masih aktif masih bekerja ya jadi kemungkinan besar bukan kemungkinan besar lagi jadi ini akan saya lakukan pemupukan di bagian pinggir saja bagian sini supaya tidak mengganggu trikoderma ya supaya tidak mengganggu trikoderma nah ini akar nah disini juga akar cabai kita itu banyak ya jadi meskipun tidak kita pupukan ke bagian sini akan masih efektif ya kita corkan di bagian sini karena disini ada trikodermanya ini belum kita angkat ya tanahnya kita nggak ada waktu kalau nyuruh orang ya bulan puasa begini agak takut ya dan agak susah juga cari orangnya ini belum kita angkat rencana akan kita angkat tanahnya tentunya sebagian ini sedikit hanya ya menutupi sedikit ya tidak terlalu tebal oke teman-teman itu saja untuk review ya untuk review hasil eh aplikasi penggunaan trikoderma dan air jujen beras dan sekalian hasil sprayan kita menggunakan manohara yang dimik dengan atonic ya dari jet PT atonic atonic memang juga sangat bagus ya karena untuk jet PT itu macam-macam eh sama seperti eh apa yang kemarin-kemarin kita pakai kalimectop ya kalimectop juga bagus ya eh satu satu liternya ya eh satu tanki dua tutup dan untuk atonic ini sedikit ya cukup 10 mili aja kita tambahkan bagus banget ya ini seperti ini buahnya teman-teman kita coba ke belah sana ya nah buahnya juga masih banyak ya ini baru 11 kali petik baru 11 kali petik ya nah buahnya ya putih teman-teman jadilah buahnya masih banyak ya dan mengeluarkan tunas-tunas baru nah seperti ini review ha matap ya nah ini bagian sini lebih ngeri ya buahnya ya ini nyampe menggoyot ke pinggir ya ini sudah saya pending tapi karena ah pobotnya ya wah melunai teman-teman nah ini kalau kita lihat dari sini aku buahnya teman-teman ya dan ditambah bagian atas mengeluarkan buah-buah baru Hai nah ini menonjol sekali ini setelah kemarin kita lewat tiga hari kita aplikasi itu air di cian beras dan trikoderma ya dari anpus wah mantap banget teman-teman Alhamdulillah sudah terlihat hasilnya bisa teman-teman coba tapi syaratnya anpusnya harus yang sudah diaktifkan ya menggunakan kentang-kentang rebus dan gula pasir ya dan didiamkan selama seminggu ya mantap sekali dan ditambah kemarin ya kemarin pisan saya spraikan manohara ya campuran mankoje manohara dan atonik lebih mantap pertumbuhan lebih terdorong ya karena ini kemarin pas dua hari itu sudah kelihatan kemarin mengeluarkan calon-calon tunas ya langsung keluar langsung keluar karena memang efek dari air cucian beras karena menurut informasi yang saya dapat air cucian beras ini eh banyak sekali kandungan yang tidak dimiliki sama yang lain ya itu sangat komplit ya makanya kelihatan sangat bagus sekali mantap oke teman-teman itu saja untuk review hasil aplikasi kemarin terima kasih yang sudah menonton semoga ini bisa bermanfaat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati